Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini gini teman-teman, tadi tadi kita habis bawa anak saya ke rumah sakit Terus namanya ke rumah sakit, kita akan ketemu sama anak yang ya Pasti ada anak-anak yang sakit, gimana gitu Tapi tadi ada yang sedikit Ada kejadian sih, menurut saya itu saya agak-agak terkelitik ya Jadi, cuman tadi itu Si, apa di, ada anak bayi teman-teman ya Anak bayi itu umurnya 4 bulan Dia itu beratnya masih 2, berapa gitu ya Ternyata yang bawa ke rumah sakit itu adalah Bisa dikatakan ibu angkat, jadi dia itu diangkat Dipumpon lah, misalnya ngolong-ngolong, dipumpon Tiba-tiba, dia tadi ngomong sama saya di ruang laktasi ya Dia udah 4 bulan ya, 4 bulan terus beratnya gak naik-naik gitu ya Saya agak terkelitik ketika dia keluar dari ruang laktasi itu Dia ada ibu-ibu ngomong 2, anaknya udah berapa bulan gitu Empat bulan, tiba-tiba dia langsung ngomong Ih, badannya kecil ya gitu Ih, saya emak deg aja gitu Dia ini gak tau Eh, dia tiba-tiba langsung kayak ngejas gitu Ngegas terus dia nya Udah ngejas, ngegas lagi Gini gini, ibu itu ya orangnya woles ya Itu menurut saya sih body shaming gitu Kalau emang yang orang sekalagi gimana? Maksudnya, kita hanya membahas bukan secara ilmunya Tapi tadi yang dilakukan orang itu Menurut saya itu bener-bener body shaming gitu Kalau emang gimana tadi? Iya, itu body shaming Tapi Kalau membandingkannya masih bayi Umur 4 bulan Itu dampak psikologisnya itu bukan ke bayinya Tapi lebih ke Orang tuanya atau orang yang menggendong si bayi itu Jadi dampak psikologisnya lebih ke situ Nah, beda Kalau sandainya body shaming itu terjadi Ke misalnya anak-anak TK Atau anak-anak SGM Mungkin mereka sudah lebih mengerti Ih, kamu gendut atau apa Nah, itu sedikit-sedikit mereka memahami lah Kok gini ya gitu Itu ada dampak psikologisnya Buat anak-anak yang memang usianya udah demikian Udah mampu memahami apa yang dikacapkan sama orang lain gitu Beda dengan baik Jadi, aspek psikologisnya lebih ke orang dewasa yang ada di sekitarnya Ya, memang orang tadi mungkin ibunya juga Ya, sekarang kita juga mikir ya Dia juga udah ngomong udah berusaha Dibawa ke dokter A, dokter B gitu Dengan susu segala macem Susu juga masih berarti masih segitu gitu Apalagi ini kan posisinya dia niatnya Ngomongnya sih tadi Dianya mupon karena Orang dari keluarga yang tidak mampu Dan sebelumnya anak-anak itu dua orang bilangnya sudah meninggal Karena ibunya gak bisa ngasih asik karena harus bekerja Karena dia juga kerja serabutan gitu Ya, apapun itu alasannya lah Tapi tadi orang tiba-tiba ngegas gitu Terus ngomong bandingkan Mungkin secara gak langsung kita juga sering bandingkan Atau mungkin kita sudah pernah melakukan ya teman-teman Nah, usul bila yang menjelit Dan itu mungkin secara tidak sadar Jangan sampai ya Kita kayak gitu Tiba-tiba kita ngomong Eh, anakmu kok kecil? Eh, umur kamu berarti kok segini? Eh, kok gendut banget? Nah, itu kadang-kadang kayak gimana ya? Secara kasat mata Sebenarnya sama aja Kayak bullying bentuknya verbal Tapi dampak psikologisnya ya Ya, sama aja Sini dulu udah? Saya belum ini? Udah, belum turun ya Ya boleh, kamu Yaudah deh Sekian dulu ya teman-teman Itu tentang Jadi, stop bullying Stop body shaming gitu teman-teman Itu bener-bener gak Eh, kayak gimana ya? Ya, kita gak tau setiap orang itu bisa move on Oh, apa enggak dari namanya Bullying Bullying Saya dulu Kecil Dibully gitu ya Karena dulu kecil gendut banget Jadi sempet gendut banget Sempet kurus banget Lepas kuliah Terus Sekarang balik lagi Susunya pas kali ya Jadi gini Waktu kecil tuh dibully Bilangin gajah bengkak Gajah bengkak gitu ya Karena dulu gendut banget Jadi akhirnya Disitu timbul rasa gak pede Jadi timbul gak pede Terus minder Gitu Jadi minder Ketemu sama orang Segala macem Tapi akhirnya mungkin disitu juga Akhirnya Ya Proses pembelajaran ya Teman-teman Ketika zaman kuliah Itu bisa sedikit berubah Bisa sedikit berubah Tapi ya gimana juga ya Kita gak tau setiap orang itu Berubahnya Apakah bisa berubah dengan cepat Atau tidak gitu Kan juga ada kemarin terakhir ya Yang dibully Ternyata dianya Akhirnya Nau sebelah menjalik Bunuh diri akhirnya Dianya gak lak Dia sering dibully Begitu-begitu Nah Apalagi sekarang Posisinya saya sebagai Seorang dosen ya Mungkin Sebagai seorang dosen Seorang pendidik Kadang-kadang melihat Orang yang seperti itu Jangan sampai juga Saya melakukan bully Terhadap mahasiswa Saya juga Selalu ngomong sama mahasiswa Jika misalnya Saya gak sadar Saya Membully kalian Atau mungkin membuat Perasaan hati kalian sakit Kalian ngomong sama saya Insya Allah Saya Tidak akan Saya akan minta maaf sama kalian Dan Tidak akan mengaruh ke nilai Jangan sampai lah Bener-bener Tragis tadi tuh Kayak body shaming gitu Saya liat Ya Dia gak ngerti apa-apa ya Dia tadi ada ibu-ibu Sama anaknya Sama cucunya gitu Jadi ada Ya nenek Anaknya perempuan Sama cucunya gitu Tiba-tiba dia ngegas Ngebully gitu Saya mikir Kok kayak gini banget Dia ngomong Ini ibu ini tadi nih Berusaha baik ya Mumpun Terus dibawa ke dokter Which is dokternya dokter terbaik Di balik papan gitu Dokter anak terbaik lah Hitungannya mau saya terbaik Karena Selama ini anak saya Dengan beliau Alhamdulillah Sehat semua gitu Jadi Melalui Perantara beliau gitu ya Bisa Bisa oke lah Anak saya yang pertama kan Pernah kena BP gitu Sama saya juga pernah merasakan Anak saya sakit BP Bronkopenomoni Karena anak saya itu Baru-paru basah Waktu itu mertua saya pulang dari haji Terus batuk Anak saya masih umur Setahun lebih lah Jadi ketuluhan batuk Akhirnya juga gak bisa ngelalin lendir Akhirnya paru-parunya Penuh Nah itu tadi Nah Anak saya waktu masa BP Kita juga dibully Kok dikit-dikit masuk rumah sakit Kok sakit Kok ini Kok itu Kadang-kadang kita mau menjelaskan sama orang ya Mau menjelaskan sama orang Setiap orang harus kita jelaskan Oh anak saya sakit BP Sakit begini Itu kadang-kadang capek gitu Orang gak tau apa-apa Tiba-tiba langsung menjelaskan Tiba-tiba langsung Ngegas Begini Begini Kok anak kok penyakitan Ada satu orang yang Saya itu akhirnya Itu belajar ya Hikmah ya dari sini Hikmah Satu orang yang Tiba-tiba itu Suka Suka ngebully anak saya Saya gak rasa sih ngebully ya Ya udah kiri kesakit sih Penyakitan-penyakitan gitu Sekarang anaknya itu juga Hampir sama sekali Dan bahkan Sampai umur hampir 2 tahun Anaknya belum bisa jalan Itu Gituan Itu yang Yang rewang Rewang-rewang di rumah saya ya Tapi yaudahlah Saya sih nothing to lulus Saya udah ngerasa Yaudah dapet ganjarannya Tapi ya Ya begitu lah Coba Ya sudah lah teman-teman Semoga tidak terjadi Sama kalian ya Bullying-bullying ini Dan kalau misalnya Itu terjadi Sama kalian Kalian harus bisa Membuktikan Bahwa kalian bisa Bangkit Bahwa Ya Apa yang disangkakan Sama kalian Itu salah semua Gitu Gitu oke teman-teman Sekian video dari saya Stop bullying Stop police shaming Wabillahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya oke teman-teman Ini sekarang saya balik Ke rumah sakit lagi Bawa ASI teman-teman ya Tadi setelah di rumah Sepat Ya enggak Ya enggak Ya enggak panjang lebar sih Sekitar 15 menit Saya ngobrol-ngobrol Sama istri saya Sama mertua saya Jadi Akhirnya kita putuskan Mungkin kita Insya Allah Donor ASI Jadi saya mau kembali Ke rumah sakit Mudah-mudahan Ibunya masih ada Di rumah sakit ya teman-teman Tadi yang Tadi ceritanya Ngangkat anak gitu ya Karena beliau kan Tidak bisa memberikan ASI Memang terbaiknya Si ASI Bilangnya tadi Karena anaknya masih 4 bulan Dan umurnya Eh anaknya Umurnya 4 bulan Dan berat badannya 2,6 atau 2,4 gitu Jadi kecil banget teman-teman Jadi tadi istri saya bilang Kebetulan di rumah itu Istri saya sudah nyetok Sudah dapat 7 liter 7 liter ASI Kebetulan juga bayinya ini Perempuan gitu Bayinya ini perempuan Jadi ya cobalah Kita coba donorasi Insya Allah Nanti kalau misalnya Selanjutnya beliau Mau Ngambil sendiri ke rumah saya Ya bisa juga gitu Mungkin nanti saya tanyain Rumahnya beliau jauh gak dari rumah kita gitu Kalau mungkin dekat Kalaupun sekalipun jauh Tapi misalnya dia mau mengambil gitu Saya sih gak ada masalah gitu Gitu ya teman-teman Paling tidak kalau misalnya sehari Dapet 300 300 CC Itu ya oke lah Semoga saja Cukup lah ya Tapi memang Kan prioritasnya Anak-anak saya sendiri gitu Kalau misalnya nanti Lebih-lebih Tumpe-tumpe gitu ya Nanti insya Allah Aduh maaf Bisa Masih Tidak akan masuk Aulah ini Oke teman-teman Sekian dulu Jadi Begitu saja dulu Videonya Tentang Tadi itu Jadi Sekali lagi Stock bullying Semoga Kalian yang disana Tidak menjadi korban Atau bahkan Jangan sampai menjadi pelaku Bullying Dan Body shaming Terima kasih Sudah menonton Jadi Bukan hanya kritik Juga harus Bisa memberikan aksi Selama Masih bisa Beraksi Sendaah-rendahnya Iman itu Berdoa Mendoakan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati